Buat Jokowi, kembali saja ke Solo. Nikmati pensiun, jangan main presiden-presidenan lagi. Buat Riduang Kamil, saya yakin mayoritas warga Jakarta lebih senang kalau dia kembali ke Bandung. Jakarta tidak butuh Jokowi dan Riduang Kamil. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Sea World. KPU Jakarta memang belum mengumumkan siapa pemenang Pilkada Jakarta. Tapi, beberapa orang sudah yakin Pramono Anung dan Rano Karno menang satu putaran. Ini juga ditegaskan oleh Pramono Anung sendiri. Di akun Twitter resminya, dia membuat sebuah pernyataan. Di mana dia dan Rano Karno memperoleh 2.183.577 suara yang setara dengan 50,07%. Ini berdasarkan hasil real count KPU Jakarta dan penghitungan formulir C per Kamis tanggal 28 November yang sudah mencapai 100% TPS. 50,07% ini sama dengan 50% plus 2.943 suara yang menandakan kemenangan satu putaran karena sudah melewati syarat 50% plus satu suara. Pramono juga mengatakan dengan berlangsungnya Pilkada satu putaran, masalah masyarakat akan lebih cepat terselesaikan. Apalagi saat ini sedang ada cuaca ekstrim. Tim Pramono Anung dan Rano Karno bahkan mendeklarasikan kemenangan di kediaman Pramono Anung. Kalau Pramono sendiri sudah menyatakan kemenangan, saya rasa ini sudah cukup menjadi bukti kuat. Ini sudah cukup menjadi alasan agar Jokowi dan Riduang Kamil pulang kampung ke tempatnya masing-masing. Memang belakangan ini di media sosial ada narasi yang menyebut ada upaya untuk memaksakan agar Pilkada tetap dua putaran. Bahkan ada kabar, ada upaya untuk melakukan pencoblosan ulang di beberapa TPS. Saya tidak tahu persis ini benar atau cuma kabar burung, tapi ini cukup meresahkan. Apalagi kita semua sudah paham gimana perilaku Jokowi dan kelompoknya dalam kontestasi politik. Apalagi jumlah suara yang didapat Pramono Anung sangat tipis dan rawan dipermasalahkan oleh Kubu, Riduang Kamil, dan Suswono. Saya rasa mereka tidak akan tinggal diam dan belum akan menyerah. Bisa saja mereka akan menggugat ke pengadilan demi 3.000 suara. Mereka sudah membuat sayembara bagi yang bisa menemukan kecurangan di Pilkada mendapatkan 10 juta. Katanya sih begitu. Ada yang masih belum rela kalah nampaknya. Kubu calon independen bahkan sudah mengucapkan selamat kepada Pramono Anung dan Rano Karno. Jika data yang dijadikan acuan adalah formulir C yang di-upload, seharusnya sudah tidak perlu ada bantahan lagi. Ini menandakan Jokowi tidak berhasil menguasai Jakarta. Jokowi tidak punya tempat di Jakarta karena ini membuktikan banyaknya pendukung Ahok dan Anis yang pindah haluan mendukung Pramono Anung. Jokowi mungkin bisa menggenggam Jawa Tengah, tapi gagal di Jakarta. Jokowi terpaksa harus pulang kampung ke Solo karena tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Lalu bagaimana dengan Riduang Kamil? Saya rasa ini adalah kenyataan pahit yang pahitnya lebih pahit daripada obat paling pahit. Mungkin saja saat ini dia masih belum rela menerima kabar menyakitkan ini. Kubu mereka mencak-mencak karena merasa dicurangi. Aneh kan? Yang paling banyak curang itu siapa? Pramono Anung dan Rano Karno hanya diusung PDIP melawan Riduang Kamil yang didukung belasan Partai Jumbo. Didukung Prabowo dan Jokowi yang artinya pemerintah mendukung mereka. Gimana caranya kelompok Pramono Anung melakukan kecurangan? Banyak orang penasaran kalau misalnya ada yang menemukan bukti kecurangan. Dan kecurangan itu ternyata misalnya dilakukan oleh tim Riduang Kamil dan Suswono. Apakah tetap dapat 10 juta? Atau cuma dapat sepiring bakso? Atau cuma bukti kecurangan yang dilakukan kubu lawan? Intinya, sudahlah. Jangan rakus. Apalagi Jokowi, tolong jangan rakus. Rakyat sudah muak. Jangan karena anak kesayangan semuanya ditebas. Aturan dilangkahi. Apapun dilakukan. Tidak peduli moral dan etika. Riduang Kamil silahkan kembali ke tempat awalnya. Kita semua tahu kok. Riduang Kamil disuruh ikut Pilkada Jakarta untuk melawan kotak kosong atau paslon lemah entah dari mana. Riduang Kamil pasti berpikir. Cuma lawan kotak kosong 100% pasti menang. Atau cuma melawan dari independen. 100% pasti menang. Tapi yang tidak dia sangka adalah, MK melakukan manuver mengejutkan. Ambang batas pencalonan calon gubernur Jakarta diturunkan. Sehingga PDIP bisa mengusung calon sendiri. Seketika rencana yang sangat mulus jadi berantakan. Seandainya Riduang Kamil tetap di Jawa Barat. Mungkin sekarang ini sudah tersenyum mendeklarasikan kemenangan dan mendapatkan banyak ucapan selamat. Minimal bisa menjadi gubernur Jawa Barat periode kedua. Tapi apa daya? Nasib sial. Riduang Kamil mau pulang ke Bandung pun mau ngapain? Makanya kubu mereka masih belum mengaku kalah. Selisih 3000 suara masih bisa diperdebatkan. Kalau menyerah sekarang, minimal jadi pengangguran 5 tahun ke depan. Bisa jadi 5 tahun lagi, momentum Riduang Kamil sudah mati. Riduang Kamil berada di tempat yang salah, di waktu yang salah, dalam situasi yang tidak tepat. Mungkin inilah definisi sial. Biasanya dalam kondisi seperti ini, koalisi Riduang Kamil dan Suswono mulai renggang. Mulai ada saling menyalahkan. Bisa jadi Suswono disalahkan karena bikin blunder soal janda. Atau Riduang Kamil juga disalahkan karena jejak digital masa lalu yang suka mengejek Jakarta. Maka dari itu, silakan pulangkan mereka ke tempatnya masing-masing. Pilkada telah usai. Silakan pemerintah fokus bekerja. Kepala daerah yang menang silakan bersiap-siap. Masyarakat silakan beraktifitas seperti biasa. Saya masih teringat dengan narasi akan adanya upaya untuk putaran kedua. Intinya, jangan main-mainlah. Warga Jakarta bukan seperti warga di daerah lain yang gampang dipengaruhi dengan uang dan bansos. Dihawatirkan bisa terjadi keributan besar kalau ada yang mau main-main dengan hasil pilkada. Saya jadi teringat dengan program mobil curhat yang digagas Riduang Kamil untuk Jakarta. Saya rasa dia harus mencoba programnya sendiri karena dia pasti stres memikirkan kekalahannya. Silakan dicoba. Silakan curhat. Biasanya kalau sudah curhat, menumpahkan kekesalan. Mengeluarkan unek-unek cerita keluh kesah. Hati biasanya lebih plong dan enak. Emosi yang bertumpuk dari dalam, keluar. Lebih lega dan tidak terbebani. Tidak perlu malu mencoba program sendiri. Singkat kata, semoga ini memang kemenangan satu putaran buat Pramono Anung dan Rano Karno. Semoga tidak ada tangan-tangan yang gatal ingin mengutak-atik hasil pilkada. Buat Jokowi, kembali saja ke Solo. Nikmati pensiun, jangan main presiden-presidenan lagi. Buat Riduang Kamil, saya yakin mayoritas warga Jakarta lebih senang kalau dia kembali ke Bandung. Jakarta tidak butuh Jokowi dan Riduang Kamil. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.